Saya pikir penting ya, menularkan semangat untuk menanam kepada anak-anak muda. Petani itu kan singkatan, menyanggah tatanan negara Indonesia. Bisa nggak sih petani itu di kota? Nah kita sekarang hari ini membuktikan bahwa bertani itu nggak harus di desa loh. Bertani itu bisa juga di kota dengan cara dan metode sesuai dengan lingkungan kita masing-masing. Yang menjadi dasar kami untuk aktif ya dalam kegiatan urban farming ini bahwa karang taruna pertama kali lahir itu ada di sini. Di Indonesia ya, kelurahan kebun baru tepatnya di RW01. Saya kira ini sangat penting untuk dituduh apalagi anak muda daripada kita nongkrong, tawuran. Lebih baik kita berjocok tanam, duduk bareng tapi berproduktif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang di kebun edukasi RW4, kelurahan kebun baru, camatan Tebet, Carta Selatan. Di sini bisa dilihat, di sini ada beberapa anggota tarang taruna yang dipercayai oleh pemilik tanah ini untuk dikelola untuk kegiatan urban farming. Di sini bisa dilihat, di sini ada beberapa anggota taruna yang dipercayai oleh pemilik tanah ini untuk dipercayai oleh pemilik tanah ini untuk dipercayai oleh pemilik tanah ini untuk dipercayai oleh pemilik tanah ini. Tanaman-tanaman yang kira-kira layak untuk dipanen dan mana yang belum bisa dipanen. Andre, ambil nih ada yang beberapa yang bolong. Itu kira-kira kenapa tuh kayak gitu? Ini kan penyebabnya pasti nih hama nih, digigit lah apa segala macem, serangga. Itu artinya kita butuh perawatan yang lebih intens untuk mengantisipasinya. Kayak gimana contohnya ya, mungkin kita harus kasih disemprot setiap pagi pesticida nabati ya, bukan pesticida yang kimia tapi. Ini Bang Lode, kalau layu kayak gini kenapa ya? Nah ini layu, ada juga beberapa faktor. Pertama, emang ini udah jam berapa nih? Gitu, ini udah dari jam berapa? Dia tuh emang kalau sayuran kalau udah di atas jam 10 atau jam 10 lah, itu udah mulai layu. Bisa sih kalau dikasih seger, itu udah harus pakai nutrisi yang lebih banyak lagi. Artinya apa? Zat kimianya lebih banyak. Nah kita nggak mau kayak gitu. Karena kenapa? Pertama, secara kesehatan kurang sehat. Kedua, secara nilai itu budgetnya lebih gede karena kita habis di nutrisi. Untuk sejarah singkatnya, bagaimana terjadinya ini kebun, itu cukup panjang. Jadi tahun 2019, awal, waktu itu ada kegiatan ke program dari pemerintah lah yang diinisiasi oleh KPKP. Kami menerima bantuan berupa satu rak alat hidroponik berjumlah 72 lubang tanam. Nah dari situlah kami mengambil peranan penting bahwa ini program harus jalan nih, ini harus lanjut. Jangan sampai cuma dapat bantuan, udah selesai panen, seremonial, kelar. Nah gimana caranya nih supaya berlanjut? Akhirnya kami bentuk nih tim yang berminat aja deh anak-anak dari sekian banyak anak. Udah kan nggak semuanya ya berminat di bidang tanaman. Akhirnya alhamdulillah waktu itu ada sekitar kurang lebih 15 orangan mau aktif di kegiatan urban farming. Nah singkatnya setelah tahun 2020, kita berhasil yang tadinya satu titik aja, sekarang menjadi ada 4 sampai 5 titik. Bang gimana nih bang kalau kita bikin tanaman organik bang? Nah cakep udah, jadi lengkap nih. Kita tuh urban farming bukan cuma hidroponik doang. Itu semua konvensional pun bisa kita laksanain. Cuman udah ada contohnya nih, kita bisa lihat sini nih. Ini udah ada kangkung ya. Kangkung ini nih kita tanam secara konvensional. Oke. Ini udah membuktikan bahwa tanahnya juga bagus. Berarti kita bisa nih pakai buat nanompak coy, apa namanya, abayem, tomat, timun, terong. Kita mainin aja semua, cabai. Nah ini kebutuhan dapur dah tuh. Kami itu bergerak. Sebetulnya yang menjadi dasar kami untuk aktif ya dalam kegiatan urban farming ini. Pertama, bahwa karang taruna pertama kali lahir itu ada di sini, di Indonesia ya. Karang taruna pertama di Indonesia itu lahir di wilayah kami, Kelurahan Kebun Baru, tepatnya di RW01. Itu yang menjadi motivasi kami semua. Kita harus aktif nih, mau gak mau. Nah jadi, untuk tahun ini, di masa kepemimpinan saya, periode tahun 2021 sampai 2026, kami beranggotakan ada 35 orang, dari empat bidang. Pada kuning nih, perlu ditambahin nutrisi kayaknya nih. Nah yaudah, 300 mili sih cukup nih. Dari kemarin kena hujan terus. Jadi, sekarang kita mau tambah nutrisi buat tanaman kangkungnya. Ini di sini kenapa kuning? Karena dari kemarin, dua hari berturut-turut, kena hujan terus. Terus faktor keduanya, kita juga hemat nutrisi. Jadi, pemberian nutrisinya itu dari pas umur dua mingguan. Buat mengurangi kadar nutrisi yang ada di tanaman sendiri. Oke, sekarang kita mulai dulu ya. Setelah dicek di sini, benar aja kan, karena air hujan, pH-nya tinggi banget, 7,7. Jadi, emang harus ditembak nutrisi lagi. Kita pakai AB mix, dimulai dari A dulu aja kali ya, 300 mili. Ayo, lanjut yang B-nya, San. 300 mili lagi. Kita cek lagi. Nah, pH-nya mulai turun ya. Untuk tanaman umur segini siap panen, cukup. Mudah-mudahan nanti nggak kuning lagi, siap panen, disortir juga. Bisa masuk ke Pasar Solayan yang bakal kita suplai. Saya pikir penting ya, untuk apa namanya, menularkan semangat untuk menanam kepada anak-anak muda. Karena memang Bung Karno sendiri, kenapa disebut petani. Petani itu kan singkatan, menyanggah tatanan negara Indonesia. Itulah sebetulnya peranan petani itu sangat penting. Nah, sekarang dikotak tantangan kita. Emang ada? Bisa nggak sih petani itu dikotak? Itu citra yang harus kita bangun. Nah, kita sekarang hari ini membuktikan bahwa bertani itu nggak harus di desa loh. Tapi kita bertani itu bisa juga dikotak dengan cara dan metode sesuai dengan lingkungan kita masing-masing. Terima kasih telah menonton! Jadi hari ini kita mau panen, disini ada tiga sayuran. Yang pertama ada pakcoy, dan juga bayam, dan juga kangkung. Nah, disini kita biasanya panen ini seminggu sekali. Jadi kita langsung panen aja ya. Nah, jadi udah sesatu bulan pakcoynya kita panen. Dan disini biasanya produknya bisa kita olah lagi jadi seperti semukti pakcoy. Dan juga ya, langsung menjual mentahnya juga. Untuk lingkungan ini, saya kira cukup bermanfaat. Pertama, dari pemandangan sendiri. Jadi, jelas yang tadinya kelihatan kumuh dengan adanya kegiatan aktivitas ini jadi lebih hijau. Contohnya di sini sendiri. Disini dulu kebun ini, ini tanah kosong. Disini tanah kosong milik Ibu Gabriel. Beliau sangat baik, terima kasih. Dia sudah meminjamkan kepada kami untuk mengelola menjadi kebun. Jadi dulu nih, kebunnya ini bener-bener kayak tempat pembuangan sampah, puing, kayak gitu-gitu. Nah, dengan aktivitas ini mulai nih kelihatan sangat-sangat berubah, sangat kontras. Yang tadinya kotor, sekarang jadi lebih rapi, jadi bersih dan enak dilihat. Sekali lagi, motivasi kami, Karang Taruna pertama di Indonesia loh. Masa kita nggak bisa sih melakukan kegiatan yang jangka panjang. Ini kita kegiatan udah masuk hampir dua tahun. Seperti itu. Sudah hampir dua tahun. Dan saya yakin, sangat jarang ya. Silahkan dicek Karang Taruna di manapun. Ada nggak programnya yang berjalan itu sampai setahun lebih, ada dua tahun. Mungkin ada, tapi beberapa, nggak banyak. Oke guys, jadi kali ini kita akan mengantar sayuran ini ke Soalayan. Sekuy. Jadi kali ini kita akan panen. Kemudian sayurnya itu bukan hanya pergi ke Soalayan saja, tetapi kita akan menjadi olahan. Olahannya itu adalah semutis pak choy. Jadi sekarang yuk kita panen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Manfaat dari untuk Karang Taruna ini, pertama itu program. Programnya itu jalan ya. Karena kan kita ada program. Kemudian yang kedua, bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan sayuran ini. Nah uangnya itu kan bisa untuk jadi khasnya mereka di setiap Karang Taruna RW. Lumayan gitu. Jadi nggak perlu lagi minta-minta proposal tuh. Jadi saya pengen citra Karang Taruna ini. Karang Taruna ini kan ini, apa namanya, dikenal dengan organisasi proposal. Kemudian organisasi 17-an. Jadi adanya pas 17-an doang. Nah kita pengen tunjukin nih. Kalau kita nggak ada artim demand di 17-an doang loh. Bahwa kita juga aktif nih setiap minggu. Bahkan ada apa, mulai kegiatan dari hulu sampai hilirnya tuh. Semua kita kerjakan. Pak RT, ini lagi nanam apaan aja nih? Ya, yang sekarang kita tanam kangkung, terus selada, terus disitu ada seledri. Waduh, mantap, mantap. Nah disana juga ada pembibitan kailan. Untuk seledri itu nyemainya berapa hari, Pak? Seledri itu kemarin sampai 10 hari itu. Baru seprot, baru mulai, iya baru kecambah. Ini menarik nih Pak RT, nyanyi baru pertama kali warga kita yang nanam seledri. Sebenarnya gini, saya suka sop ya. Suka sayuran sop, jadi awalnya itu tadi gitu loh. Jadi saya lihat istri saya beli terus, itu ya coba. Apa salahnya, kita coba. Daripada beli ya, kita coba deh. Setelah hasil dari kegiatan kita bersosialisasi kemana-mana nih, Kemudian kita main aktif juga di sosial media kan, di Instagram Karang Taruna. Ada beberapa titik yang bukan dari warga Karang Taruna nih. Mereka akhirnya tertarik dari hasil edukasi kita. Ada beberapa warga, kebetulan di RW11, contohnya Pak RT, ketua RT, namanya Pak Fatur. Nah dia tuh sangat merasakan lah hasil dari kegiatan kita ini, sosialisasi kemana-mana. Yang tadinya dia nggak hobi nanam, sekarang jadi hobi nanam. Dan itu juga saya ngeliat luar biasa sekali. Dia bisa memanfaatkan lahan di rumahnya yang begitu, apa namanya, terbatas. Tapi dia bisa bercocok tanam. Jadi yang lebih bagusnya lagi, dia memanfaatkan barang-barang bekas. Kebun ini saya punya konsep menggunakan barang-barang bekas. Untuk satu instalasi di sini, kemarin, ya botol-botol saya nggak beli, kerangka-kerangka juga kebetulan ya nggak beli. Mungkin yang saya beli ini paku-pakunya. Jadi kalau total-total sampah pipanya ya. Total-total semuanya ini saya buat, kemarin cuma 250 ribu habisnya. Satu meja ya. Terus di sini ada dua meja. Listriknya juga di sini, saya pakai sistem DC. Jadi pakai adaptor, satu adaptor itu bisa mengangkat untuk empat pompa. Jadi listriknya juga lebih murah. Untuk yang di sini, satu mejanya di sini ada 64 lubang. Kalau total keseluruhan yang saya punya ini ada sekitar 400 lubang. Nah, untuk hasil panen di sini sama warga saja. Itu warga setempat sini. Jadi, ya saya share aja di grup RT, di grup RW. Jadi ada nama penghasilan. Di samping itu juga kita buat konsumsi sendiri. Ya, ini yang sudah siap panen. Jadi saya menjual per 250 gram. Harganya 5 ribu rupiah. Nah, untuk 250 gram, ini ada 4 sampai 5 netpot. Selada juga sama. Saya menjualnya 250 gram. Harganya 5 ribu. Jadi hidroponik itu asal dikelola dengan baik. Terus juga, apa namanya, mau, mau menjalankan. Sebenarnya nggak mahal gitu ya. Semuanya itu murah. Buktinya dengan peralatan yang seperti ini. Terus juga, kadang ada imejanya harus pakai rock wall. Rock wall memang mahal. Tapi kita bisa menggunakan busa. Busa juga nggak terlalu mahal ya. Busa kan banyak juga. Bekas kita cuci dulu, kita pakai gitu loh. Jadi, nggak mahal kok hidroponik itu. Sekarang saya akan menunjukkan cara membuat instalasi hidroponik dari botol bekas. Awalnya kita panaskan dulu kawat. Sampai betul-betul panas. Nah, nanti kalau mau lebih cepat lagi, pakai kompor gas. Ini kompor gas lebih cepat. Jadi, saya mencontohkan aja. Nah, ini nanti akan bentuk lubang. Karena ini kurang panas, lubangnya sedikit. Ya, nanti sudah terjadi, apa, sudah terbentuk lubang seperti ini. Kita potong. Nah, nanti kita bikin lagi di, satu lagi di bagian atas. Jadi, ini sudah cukup. Seperti ini. Lalu, yang berikutnya, tutup ini dengan plastik bekas. Jadi, gampang kok. Tinggal, tinggal bungkus saja seperti ini. Fungsinya untuk, supaya nggak lumut ya nantinya. Kalau kena sinar matahari, dia akan terjadi lumut gitu. Jadi, sekarang, dirapikan dulu ya. Kita lubangin aja. Potong. Seperti ini. Sudah jadi. Oke, langkah berikutnya, kita membuat netpotnya. Netpotnya dari gelas. Gelas minuman bekas ya. Ini bekas. Jadi, caranya, kawat tadi, ini ujungnya. Kita batar. Lubangin aja bagian bawah. Untuk jalurnya akar. Penyerapan air. Ini dibuat banyak. Ini begini aja kita sudah bisa nanam nih. Tinggal masukkan di sini nutrisi. Masukkan bibit. Udah, ini udah bisa. Udah bisa untuk berhimproponik. Nah, kalau kita untuk nanti membuat instalasi seperti yang di atas, kita bikin lagi lubang di sini. Kita sambung aja begini. Jadi, dengan sampah barang bekas, barang bekas maksudnya, ini kita bisa gunakan untuk berhidroponik. Ya, kalau untuk anak-anak budaknya ya gitu. Kita menanam itu sebenarnya nggak perlu harus mahal. Karena kan sekarang ini yang kita tahu hidroponik itu mahal. Pipanya aja berapa harganya gitu kan. Belum lagi instalasi dan segala macam. Ya, dengan yang seperti ini kita iseng-iseng kita bikin sendiri, rakit sendiri. Ini kita merakit ini memang kemarin. Dari awal sampai akhir itu dua minggu. Satu meja ini ya. Jadi selama dua minggu dari pengecetan. Semoga nanti Pak RT jadi tercontohan untuk RT-RT lainnya yang ada di Kelurahan Pembuan Baru. Insya Allah. Terus juga benar tadi. Daripada kita beli di luar. Kalau kita bisa nanam, kenapa nggak? Kenapa nggak? Gitu kan? Harapan kami ya, bukan harapan saya, tapi harapan kami bahwa Karang Taruna itu organisasi besar. Kita sudah berusia 61 tahun. Bukan organisasi yang kemarin sore gitu. Saya berharap bahwa nggak usah jauh-jauh deh. Sekecamatan dulu nih, kecamatan Tebet, yuk ada tujuh kelurahan. Bisa nggak menularkan kegiatan urban farming ini di setiap kelurahan? Kalau itu sudah bisa dilakukan, baru nanti naik lagi. Ketingkat kecamatan, ketingkat kota, bahkan ketingkat provinsi. Wah, itu keren banget tuh. Jadi saya kira itu cukup menantang. Dan saya yakin bahwa nanti kedepannya ini bakal jadi tren. Semoga dari Karang Tarunannya dulu deh. Kita kan banyak nih, kita besar. Masa kita nggak bisa secara masif kita melakukan kegiatan urban farming ini. Dan ingat bahwa kami nih Karang Taruna pertama di Indonesia gitu. Jadi memang harus ada kegiatan, aktivitas unggulan buat memberikan contoh kepada Karang Taruna-Karang Taruna lainnya. Salam setelah kawan-kawan sosial! Karang Taruna! Indonesia! Kapan Tarun! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.